Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesehatan Pada kesempatan kali ini, channel kesehatan akan membahas tentang tips agar treadmill cepat melangsingkan Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Pernahkah Anda merasa tidak segera kurus padahal telah melakukan berbagai olahraga dan pergi ke gym untuk latihan treadmill secara rutin? Jawabannya, mungkin karena olahraga yang Anda lakukan kurang tepat atau ada faktor-faktor lain yang membuat lemak di diri Anda tetap menimbun Khusus bagi Anda yang menjalani treadmill baik di pusat kebukaran atau di rumah Ada baiknya mengevaluasi kembali upaya Anda untuk mengosultasikannya kepada instruktur Bukan tidak mungkin usaha yang Anda lakukan selama ini sia-sia Karena kesalahan dalam melakukan gerakan atau faktor lain Padahal dengan gerakan yang tepat, pembakaran kalori tentu akan efektif dan dijamin tak akan ada lagi lemak yang menggelambir Berikut adalah 5 panduan supaya treadmill Anda membuahkan hasil maksimal Dengan memahaminya Diharapkan usaha dan kerja keras Anda menjadi optimal Dan impian memiliki tubuh indah seperti model-model di sampul-sampul majalah kebukaran akan terwujud 1. Jangan terjebak pada latihan yang sama Orang seringkali terjatuh dalam jebakan treadmill selama 30 menit setiap kali mereka berolahraga Pada mulanya hal itu berguna Tapi kemudian tubuh Anda menjadi terbiasa melakukan rutinitas itu Dan kalori-kalori yang terbakar pun malah lebih sedikit Untuk dapat melihat hasilnya Ubahlah salah satu faktor dalam treadmill Anda Seperti intensitas atau durasi setiap kali pergi ke gym Kemudian gantilah aktivitas Anda secara keseluruhan setiap 3 atau 4 minggu 2. Jangan dijadikan selingan Jika Anda masih bisa menonton TV sambil melakukan treadmill Berarti Anda tidak bekerja cukup keras Daripada bersantai saat Anda berlari Cobalah melakukan latihan interval Atau latihan dengan intensitas perubah-ubah Tetapi pola latihan yang sama Untuk meningkatkan pembakaran kalori tubuh Dan memperbaiki kebiasaan treadmill Anda Setelah pemanasan selama 5 atau 6 menit dengan mesin jantung Berusahalah sekeras mungkin selama 1 menit Kemudian kurangi intensitasnya selama 2 menit Lakukan seling-seling dan teruskan selama 5 ronde Pastikan untuk mengurangi jeda waktu setiap kali Anda treadmill Dengan selang-seling antara intensitas tinggi dengan intensitas rendah seperti itu Serta seiring dengan peningkatan kemampuan Anda Maka intensitas bisa dinaikkan menjadi kian keras Waktu istirahat pun bisa dipersingkat atau ditingkatkan kecepatannya Tiga, jangan berpegangan pada handlebar Ketika lengan mulai mengambil alih bobot tubuh dari kaki Anda telah membakar lebih sedikit kalori Jika Anda harus berpegangan atau bersandar Lakukan perlahan Menyemangati diri tanpa bantuan instructor juga akan memberi hasil latihan yang lebih baik untuk Anda Empat, gunakanlah derajat incline Mengatur treadmill pada posisi mendaki atau incline Dapat meningkatkan aktivitas kekuatan otot panggul dan paha bagian belakang Sehingga Anda akan membuat otot-otot tersebut semakin kuat dan membakar lemak lebih banyak kalori Semua tergantung pada tingkatan kebugaran Anda Aturlah sudut incline antara 6% dan 10% Lima, jangan kelebihan kalori Anda tak perlu menegak minuman olahraga sepanjang sore Lalu menghabiskan energi bar atau makanan batangan di tempat fitness Kemudian melengkapinya dengan latihan penutup Sebagai gantinya, batasi diri Anda hingga sekitar 300 kalori Angka yang sama yang Anda bakar dalam waktu latihan kurang lebih 30 menit Dengan menambah kalori dan Anda tak akan menjadi makin langsing Nah, sekian informasi tentang tips agar treadmill cepat melangsingkan Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda And see you on the next video Sub indo by broth3rmax